Dengan demikian, dipercaya kalau kapal yang dipimpin oleh Hendrik van der Decken ini akan menjelajahi lautan untuk selama-lamanya bersama krunya yang sudah menjadi hantu. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Hari ini kita akan membahas tentang kapal berhantu Flying Dutchman. Kalau menyebut kata Flying Dutchman, pasti kalian akan mengingat satu episode di mana Spongebob pernah bertemu dengan seorang bajak laut hantu. Tokoh bajak laut hantu ini berwarna hijau dengan kapalnya yang melayang di Bikini Bottom. Nah, banyak orang-orang yang bertanya, kok bisa gitu ya? Spongebob terinspirasi untuk menamai si bajak laut hantu ini dengan nama Flying Dutchman. Seperti yang kita ketahui, film kartun itu ada beberapa hal yang tersirat di dalamnya gitu ya. Kartun Disney, Hello Kitty, terus kartun-kartun yang lainnya termasuk Spongebob itu ada teori konspirasinya dan menyimpan misteri di balik pembuatannya gitu kan. Nah, sebelumnya kita pernah membahas tentang konspirasi Spongebob tentang penamaan Bikini Bottom. Ternyata nama itu diambil dari cerita masa lalu, yaitu tentang pengetesan bom di sebuah lokasi yang bernama Bikini Atoll. Nah, disitulah banyak sekali flora fauna bawah laut yang mati sia-sia karena uji coba bom tersebut. Nah, jadi pembuat film Spongebob terinspirasi untuk menamakan Bikini Bottom yang berasal dari kata Bikini Atoll. Nah, terus juga sempat kita membahas tentang orang nomor satu, ya kan, number one. Orang nomor satu di Spongebob, ya kan, ada episode tentang Smithy Werbenman Jensen. Dan hal ini juga dikatakan merupakan sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata ya. Nah, jadi memang si pembuat Spongebob ini sering sekali terinspirasi dari hal-hal mengerikan lalu diangkat menjadi hal lucu di kartun Spongebob ini. Nah, begitu juga dengan hal yang akan kita bahas hari ini tentang kapal berhantu Flying Dutchman. Apakah ini nyata? Ternyata ini beneran ada. Dan ini beneran nyata, geng. Kapal hantu Flying Dutchman. Banyak orang yang mempercayai ini hanya sebuah mitos, namun ada juga kesaksian-kesaksian dari orang-orang zaman dahulu yang mengatakan kalau memang Flying Dutchman ini ada. Terutama bagi para nelayan dan para pelaut yang pernah melihat kapal berhantu Flying Dutchman ini. Cerita tentang Flying Dutchman ini muncul di era penjelajahan samudera oleh orang-orang Belanda. Nah, cerita ini pertama kali terdengar di masa kekuasaan VOC. Dan dikatakan kapal ini berlayar untuk selama-lamanya atau berlayar abadi dan tidak pernah kembali ke Belanda. Dan hal ini terjadi pada abad ke-17 gitu ya. Kisah dari Flying Dutchman ini terlihat semenjak akhir tahun 1700-an. Jadi sudah banyak kesaksian yang mengatakan kalau mereka bertemu dengan kapal hantu Flying Dutchman ini, geng. Lalu, pada abad ke-18, para pelaut sempat melihat kapal hantu Flying Dutchman ini lagi. Dan mereka beranggapan kalau hal ini terjadi karena mereka akan menghadapi sebuah bencana atau malapetaka. Jadi, kemunculan dari Flying Dutchman ini dianggap sebagai pertanda buruk gitu, geng. Kisah ini pada awalnya beredar di antara para pelaut yang melakukan perjalanan di Tanjung Harapan untuk rute umum dari Eropa ke Asia. Di saat itu, mereka mengatakan ada satu kapal yang melakukan perjalanan rute di ini juga, yaitu Eropa-Asia gitu ya. Itu mengalami kerusakan pada mesin. Seorang kapten yang bernama Hendrik van der Deken, yang berasal dari Belanda, berangkat dari Amsterdam menuju ke Hindia Timur untuk mengambil rempah-rempah, sutra, dan pewarna untuk dibawa kembali ke Belanda dan dijual. Nah, kapten inilah yang memimpin kapal yang rusak mesin tadi. Nah, di saat dia pergi ke Hindia Timur ini dan kapalnya rusak, dia berniat untuk kembali ke Belanda setelah semua perbaikan. Nah, setelah perbaikan ini terjadi, disitulah dia kembali ke Belanda tepatnya pada tahun 1641. Ketika dia mengitari atau melintasi Tanjung Harapan gitu ya, ini merupakan lintasan umum para pelaut dari Asia ke Eropa atau sebaliknya. Nah, disitulah dia mengalami badai yang sangat kuat dan hujan yang sangat deras. Para awak kapal itu sampai memohon-mohon kepada si kapten ini untuk berbalik arah. Namun dalam kondisi itu, kapten Hendrik ini justru tidak mau berbalik arah. Dia memerintahkan semua awak kapal untuk tetap maju, melintasi atau menerobos badai tersebut. Nah, sebagian awak kapal mengatakan, mereka tuh melihat kapten Hendrik ini dalam kondisi marah. Namun sebagian lagi mengatakan kalau kapten Hendrik ini mabuk. Nah, jadi wajar geng ya kalau memang dia sedang mabuk. Dia itu kayak mengontrolnya itu nggak jelas, nggak bener. Udah tahu itu badai tapi tetap minta diterobos, ya kan? Nah, ketika dia menolak untuk memutar balik kapalnya, nah disinilah malapetaka mulai terjadi, geng. Kapal yang dikapteni atau dipimpin oleh kapten Hendrik ini akhirnya tenggelam ke dasar laut. Nah, kapal inilah yang pada akhirnya menjadi awal mula sejarah tentang Flying Dutchman. Atau kapal hantu Flying Dutchman. Sebelumnya gue jelaskan dulu ya, kenapa namanya Flying Dutchman. Flying itu terbang terus Dutchman. Dutch itu apa ya, julukan untuk orang Belanda. Gue pernah tanya gitu ya ke salah satu teman kenapa orang Belanda dipanggil Dutch. Ternyata itu julukan untuk orang yang tinggal di dataran rendah. Kalau gue nggak salah ya, karena Belanda itu banyak tanggulnya gitu, geng. Jadi datarannya itu sebenarnya lebih rendah daripada permukaan air lautnya. Jadi mereka dipanggil Dutch itu gara-gara mereka tinggal di dataran rendah. Jadi panggilan untuk orang yang tinggal di dataran rendah, yaitu Dutch. Ya kalau mannya itu ya Dutchman ya, orang gitu, laki-laki gitu kan. Nah, jadi makanya Flying Dutchman. Lalu ada versi lain lagi, geng, yang muncul tentang cerita Flying Dutchman ini. Cerita ini muncul pada tahun 1790 sampai 1795. Dimana dikatakan ada beberapa pelaut yang menyaksikan kalau sebuah kapal muncul dari dalam badai. Nah, banyak yang mengatakan kalau itu hanya sebuah fenomena semacam Fata Morgana gitu, geng. Jadi cuma samar-samar, bayang-bayang semu gitu yang nggak jelas gitu ya. Namun anehnya, ini tidak hanya disaksikan oleh satu orang pelaut saja. Banyak yang menyaksikan dan mereka merasa merinding karena memang melihat sosok daripada kapal berhantu ini sangat menyeramkan. Nah, pada akhirnya karena banyak yang membicarakan tentang Flying Dutchman ini, sebuah opera pada tahun 1843 membawa cerita tentang Flying Dutchman. Jadi mulai di, apa ya, kalau zaman dulu kan belum difilmkan, mulai dioperakan gitu ya. Mulai di teaterin gitu. Beda dengan sekarang kan kalau misalkan ada terjadi sesuatu, pasti akan difilmkan. Kalau zaman dulu tuh dioperakan atau dibikin teater gitu, geng. Di dalam opera ini dinamakan dengan The Flying Dutchman. Ini adalah karya dari Richard Wagner. Dimana dia mengatakan kapal dari Flying Dutchman ini merupakan kapal yang terkutuk dikarenakan dia mencoba menerobos badai. Nah, ternyata kata dari Flying ini kenapa dibilang terbang? Karena dia menerobos badai tersebut sampai kapalnya itu terangkat terbang. Namakannya dinamakan Flying Dutchman. Kapal terbang gitu ya, bukan kapal terbang pesawat ya. Kapal terbang milik orang Belanda, The Flying Dutchman. Dengan demikian, dipercaya kalau kapal yang dipimpin oleh Hendrik van der Decken ini akan menjelajahi lautan untuk selama-lamanya bersama krunya yang sudah menjadi hantu. Ya memang agak sulit dipercaya, tapi ya di zaman dulu, gue rasa sebelum zaman modern gitu ya, hal-hal kayak gini sangat lumrah terjadi. Nah, kisah daripada Flying Dutchman ini sebenarnya sampai saat ini pun masih sering terdengar. Dimana di era modern ini banyak sekali kapal-kapal modern yang mengatakan kalau mereka menyaksikan ada kapal hantu yang mereka lihat. Ya mungkin sebagian orang akan menganggap ini hanya sebuah ilusi gitu ya, Fata Morgana seperti yang gue bilang tadi gitu. Namun, ada kejadian dimana sebuah kapal modern dikatakan memberi sinyal kepada si kapal yang diduga kapal hantu ini. Dan bener aja, kapal modern ini ternyata tenggelam setelahnya. Cuman dari yang gue lihat, gue coba cari gitu ya. Ini ceritanya yang mana sih, kapal apa sih? Nah, setelah gue cari gitu ya, ini kapal apa sebenarnya yang tenggelam gitu? Kapal dari negara mana? Ternyata emang agak sulit mencari berita validnya. Namun, cerita ini terus-menerus diisukan oleh sesama pelaut. Oke, bagi banyak pelaut, mereka mengatakan kalau akan sangat berbahaya jika mereka berpapasan atau bertemu dengan kapal hantu Flying Dutchman. Nah, dimana akan sangat banyak petaka gitu ya ketika bertemu dengan kapal ini. Karena memang mungkin ya, karena cerita ini sudah menyebar kemana-mana, terutama diantara para pelaut gitu ya. Kemungkinan yang terjadi adalah kepanikan gitu. Mungkin bukan karena bahaya sosok hantunya, tapi justru hal ini menyebabkan kepanikan dan kecelakaan. Nah, mungkin menurut gue kayak gitu. Nah, namun dari berbagai sumber mengatakan banyak dari kapal-kapal modern yang melakukan perjalanan jauh itu membuat sebuah penangkal untuk tidak bertemu dengan sosok Flying Dutchman ini. Mereka memasangkan tapal kuda di tiang layar mereka sebagai jimat keberuntungan atau untuk perlindungan gitu. Nah, tapal kuda inilah yang membuat mereka tidak akan bertemu dengan sosok daripada kapal hantu Flying Dutchman ini. Nah, selama berabad-abad, cerita tentang Flying Dutchman ini menjadi inspirasi para sastrawan dan para penulis novel. Bahkan sejak tahun 1826, Edwards Fittball sudah menulis novel tentang The Phantom Ship yang dirilis pada tahun 1837. Dia menulis novel ini diangkat dari orang-orang yang mempunyai pengalaman telah bertemu dengan kapal The Flying Dutchman. Banyak juga penjaga-penjaga terkenal seperti Washington Irving dan Sir Walter Scott juga tertarik mengangkat legenda ini. Nah, memang legenda tentang Flying Dutchman ini sangat heboh dan sangat menginspirasi banyak orang, terutama orang-orang di Eropa, geng. Lalu, beberapa sumber terpercaya juga mengangkat tentang cerita The Flying Dutchman ini di tanah Eropa sana gitu ya. Karena banyak sekali versi yang berbeda-beda tentang Flying Dutchman ini. Kalau tadi kita membahas tentang kapten yang memimpin kampal Flying Dutchman ini adalah yang bernama Hendrik gitu ya. Nah, ada versi lain yang mengatakan kalau kaptennya itu bukan Hendrik di saat itu. Tapi justru kaptennya adalah Bernard Focke. Di dalam versi ini dikatakan, Bernard ini adalah seorang kapten yang ditugaskan untuk pergi ke Hindia Belanda. Yang kalian harus tahu, Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Jadi, ada hubungannya dengan Indonesia. Karena kan memang dari ceritanya itu adalah kapal Eropa dari Eropa ke Asia. Dan ternyata Eropa yang dimaksud adalah tanah Belanda ke Indonesia gitu ya. Nah, kapten Bernard ini datang ke Pulau Jawa menggunakan kapal namun dengan bantuan hal mistis. Karena memang secara logika gitu ya. Untuk membawa rempah-rempah dari Indonesia ke Belanda dengan perjalanan waktu yang sangat lama, itu membuat rempah-rempah ini akan menjadi busuk. Disinilah dia melakukan sebuah perjanjian dengan satanisme. Untuk membuat perjalanan dia itu jauh lebih cepat dari orang normal. Namun geng, tidak berbeda dengan cerita yang sebelumnya tentang kapten Hendrik. Dimana ternyata yang terjadi kepada kapten Bernard ini, dia juga mengalami kecelakaan di Tanjung Harapan. Dimana di saat itu juga sedang badai dan awak kapalnya meminta untuk memutar balik. Atau berhenti dulu untuk menunggu selesainya badai. Namun, di dalam kejadian ini, si kapten Bernard yang sudah sangat yakin dengan apa yang ingin dia capai gitu ya. Dia malah bersumpah gitu. Disini dia bersumpah, dia bilang aku tidak akan mundur dan akan terus menembus badai ini sampai ke tujuan yang ku mau. Atau aku akan selamanya terkutuk bersama awak kapal ini. Kata dia kayak gitu. Jadi dia sumpahnya itu bener-bener gila-gilaan gitu ya, mengorbankan sama orang lain. Disitulah akhirnya badai menghantam mereka dan sumpah daripada kapten Bernard tadi berubah menjadi sebuah kutukan yang membuat semua awak kapal yang mati itu justru tidak mati selama-lamanya. Mereka justru menjadi mayat hidup untuk selama-lamanya. Dan kapal tersebut terus-menerus mengarungi lautan sampai saat sekarang ini. Nah, kabarnya seperti itu. Nah, banyak saksi yang mengaku telah bertemu dengan kapal Flying Dutchman ini. Terutama pada tahun 1939. Untuk pertama kali kapal hantu Flying Dutchman ini terlihat di lautan Mulkzenberg. Lalu beranjak ke tahun 1941. Dimana sekelompok orang di pantai Glen Cain. Mereka melihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Tiba-tiba hampir menubruk batu. Namun seketika menghilang. Jadi beberapa orang disana sangat kaget melihat fenomena ini gitu ya. Karena mereka berame-rame jelas-jelas melihat sebuah kapal yang akan menubruk batu. Tapi justru kapal itu lenyap. Lalu beranjak ke tahun 1942. Awak kapal laut militer MHS Jubil. Melihat penampakan daripada kapal hantu Flying Dutchman ini. Di dekat Cape Town. Ini sekitaran Afrika Selatan gitu geng. Dan hal ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1942. Nah, bahkan di sebuah catatan daripada Christopher Columbus. Yang menjelajahi samudera benua gitu ya. Mereka sempat melihat sebuah kapal yang sedang terkatung-katung gitu ya. Dengan layar yang mengembang. Ketika mereka sadari itu adalah sebuah kapal yang tidak normal gitu ya. Merupakan sebuah kapal ya hantu. Penampakan kapal hantu gitu ya. Alhasil membuat orang yang pertama kali melihat kapal ini meninggal seketika. Nah, itu ada dalam catatan perjalanan Columbus. Nah, terus ada lagi tentang kejadian atau pengakuan orang-orang yang melihat Flying Dutchman ini. Yaitu pada tahun 1823. Seorang kapten yang bernama Kapten Oweb. Dari HMS Leaven. Dia mengatakan kalau dia sudah dua kali melihat kapal kosong yang terobang-ambing di lautan. Dan dalam sekejap mata gitu ya. Kapal itu menghilang. Lalu pada tahun 1835. Sebuah kapal asing berbendera Inggris. Yang terjebak di dalam sebuah badai. Nah, kapal ini didatangi oleh sebuah kapal asing yang sangat aneh. Dan mereka beranggapan kalau kapal asing yang mendekati mereka tersebut. Adalah kapal dari Flying Dutchman. Di saat itu kapal asing ini mendekat seolah-olah akan menabrak kapal Inggris tersebut. Namun anehnya, di saat mereka akan bertabrakan. Kapal asing yang diduga Flying Dutchman ini tiba-tiba lenyap menghilang. Lalu ada juga pada tahun 1881. Tiga orang anak buah kapal HMS Bakante. Yang di dalamnya termasuk juga King George V. Mereka melihat sebuah kapal yang tidak ada orangnya. Tidak ada awaknya gitu ya. Sedang berlayar berselisih atau menentang arus layar mereka. Lalu setelah kejadian itu, kayak seakan harinya, salah satu awak kapal yang ada di kapal HMS Bakante ini justru ditemukan tewas mengerikan. Jadi setelah bertemu dengan Flying Dutchman ini, ada aja kejadian-kejadian yang menyeramkan yang terjadi. Gimana menurut kalian geng tentang kapal Flying Dutchman ini? Kenapa sampai diangkat ke banyak novel, cerita, teater, bahkan sampai ke Spongebob gitu? Apakah kalian percaya kalau ini benar-benar nyata atau hanya sebuah mitos dan legenda? Coba tinggalkan komentar di bawah. Geng-geng, kalian semua pasti tahu tentang cerita kapal Titanic. Cerita tentang kapal Titanic ini bahkan sudah difilmkan, geng. Dan menjadi salah satu film yang bisa dibilang film terbaik sepanjang masa. Karena jujur aja, kalau misalkan kalian nonton film itu sekarang, itu juga masih terlihat mendebarkan, terlihat mencengangkan gitu. Belum di tahap bosen gitu ya. Benar-benar film yang bikin kita tuh merinding dan sedih gitu ya melihat dramanya gitu. Titanic ini adalah sebuah kisah nyata gitu. Jadi benar-benar terjadi gitu ya. Dan tersimpan banyak misteri tentang tenggelamnya kapal Titanic ini. Bahkan tim kamar nyeri sudah merangkum 4 buah teori tentang tenggelamnya kapal RMS Titanic. Buat kalian yang nggak tahu, arti dari RMS itu adalah Royal Mail Ship, geng. Panyangannya Royal Mail Ship Titanic. Ya gitu. Jadi memang kapal ini adalah sebuah kapal yang sangat besar. Kapal yang mewah, megah, dan diisi oleh bisa dibilang kalangan-kalangan atas. Tapi juga ada kalangan bawah. Namun di saat para penumpangnya naik ke atas kapal Titanic itu dibedakan kastanya gitu ya. Jadi yang penumpang kelas bawah atau penumpang ekonomi itu biasa di bawah dekat dek gitu. Terus yang penumpang kelas atasnya, yang bangsawan-bangsawan biasanya di tempat yang lebih VIP atau lebih mahal gitu. Perlu kalian ketahui, geng. Titanic ini adalah sebuah kapal Super Britania Raya yang tenggelam di Samudera Atlantik pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya gitu. Dan pelayaran perdananya itu dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat gitu ya. Tragisnya tenggelamnya kapal Titanic ini menelan korban jiwa sebanyak 1514 orang, geng. Dan menjadi sebuah bencana maritim semasa damai paling mematikan dalam sejarah. Oke, di saat pelayaran perdananya tersebut, Titanic merupakan salah satu kapal yang sangat besar. Bisa dibilang terbesar ya di saat itu. Dan merupakan satu dari tiga kapal samudera kelas olimpik yang dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911. Cukup panjang waktu pembangunannya, sekitar 2 tahunan. Ya, oleh galangan kapal Harlan and Wolf di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang, geng. Cukup banyak. Seabad lebih sejak ia tenggelam di Laut Atlantik nih, geng. Kisah Titanic ini masih mempesona banyak orang di seluruh dunia. Yang kayak gue bilang tadi, bahkan filmnya aja kita gak bosan untuk menontonnya. Gitu ya. Tragedi terjadi dalam skala besar membuat orang tak puas dengan penjelasan yang biasa-biasa aja. Jadi kayak masih menjadi sebuah rahasia gitu. Banyak orang bertanya-tanya, masa sih cuma nabrak batu es doang? Masa sih cuma kayak nabrak gunung es di saat itu terus sampai patah terbelah gitu? Masa sih tidak ada sabotase di sana? Pada akhirnya, praduga-praduga yang membuat orang itu semakin banyak bertanya-tanya, membuat timbulnya sebuah teori konspirasi atas tenggelamnya kapal yang terjadi pada 15 April 1912 ini. Dan teori-teori ini bahkan masih menjadi sebuah pedoman untuk orang-orang sampai saat ini. Jadi kayak pegangan orang-orang yang percaya akan teori konspirasi, percaya akan hal itu gitu. Percaya kalau hal itu benar terjadi gitu ya. Tanpa panjang lebar lagi, kita akan membahas langsung apa sih teori konspirasi tentang Titanic ini. Ada 4 poin, geng. Oke, kita bahas yang pertama. Ada yang mengatakan kalau ini merupakan kutukan mumi. Kalian tahu mumi itu adalah sebuah mayat yang diawetkan gitu. Tersiar kabar, salah satu teori yang sangat populer soal penyebab tenggelamnya Titanic ini mengaitkan dengan sebuah hal mistis. Kapal itu diduga korban kutukan gitu. Jadi kapal Titanic ini dikutuk gitu. Konon di antara kargo yang diangkut di dalam kapal Titanic ini, terdapat sebuah mumi berjuluk The Unlucky Mummy. Mumi yang kurang beruntung ya, kalau di Indonesia kan artinya ya. Yang mempunyai reputasi mengerikan sebagai pembawa sial untuk orang-orang yang berada di dekat mumi tersebut. Jadi kalau lu misalkan lu seorang yang menyimpan mumi tersebut kayak di museum ataupun lu mengangkut dia di mobil lu atau apalah gitu, pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Semacam kecelakaan atau dihentui hal-hal yang mistis. Mumi Mesir kuno tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah peti batu atau sarcofagus. Ia disegel dengan kutukan-kutukan yang sangat mengerikan, hingga membuat Titanic ini menabrak gunung es. Oke, berarti bisa dikatakan tetap penyebabnya itu adalah tabrakan gunung es. Tapi dibalik hal yang mendorong Titanic ini menabrak gunung es itu, kalau menurut teori konspirasi poin satu ini adalah karena kesialan yang dibawa oleh si mumi The Unlucky Mummy. Kurang lebih seperti itu, geng. Jasad mumi ini merupakan jasad seorang putri yang diduga dari kerajaan Mesir kuno yang bernama Amenra dan meninggal pada tahun 1500 sebelum masehi. Cukup lama, geng. Berarti ini benar-benar mumi yang bisa dibilang sejarahnya itu ya cukup panjang. Kisah tersebut dikabarkan di sejumlah media pasca tenggelannya Titanic. Disebut-sebut, mumi tersebut disimpan dalam ruangan bawah tanah rahasia di sebuah British Museum, gitu ya. Hanya replikanya yang dipajang. Sekarang ya kan, hal itu dilakukan demi melindungi para staff dan pengunjung. Karena efek dari kalau menyimpan mumi ini tuh sangat buruk. Jadi yang dipajang hanya sebuah replika. Nah, kemudian seorang alih Mesir kuno dari Amerika Serikat menemukan bahwa peti batu yang dipajang di museum Inggris itu adalah sebuah mumi palsu, gitu ya. Dan ia membujuk pihak museum agar Arthur Fuck itu bisa ia beli untuk dibawa ke Amerika Serikat. Jadi kisahnya awalnya kayak gitu. Setelah itu, peti batu tersebut dibungkus sedemikian rupa hingga tak ada yang menyadari bahwa yang ada di dalam itu dan diangkut oleh Titanic itu adalah sebuah mumi. Lalu, bungkusan berisi mumi tersebut harus diangkut ke dalam kapal diam-diam karena bentuknya mirip seperti peti mati. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan bentuk mumi ya udah pasti kayak peti mati, udah persis banget. Karena kan menyimpan jasad manusia di sana ya. Dan hal itu dikutip di dalam Korang Kuno Milwaiki Journal pada 10 Mei 1914. Akhirnya kami selamat darinya. Keesokan harinya mumi tersebut akan meninggalkan Inggris dengan menaiki kapal uap Titanic. Kurang lebih tuh artikelnya seperti itu ya, kata-kata lanjutan dari artikelnya. Nah, menurut kalian gimana geng? Dari poin pertama ini, apakah kalian mempercayai teori konspirasi yang pertama kalau ini adalah sebuah kutukan mumi? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini berhubungan dengan partai komunis Nazi. Kabarnya, Titanic diserang oleh kapal Nazi U-Ball. Nah, kalau sepertinya kita ketahui, kejadian Titanic ini kan setelah Perang Dunia Kedua ya, di masa damai gitu. Dan ya, bisa saja masih ada dendam dari pihak Nazi mungkin terhadap Inggris atau Amerika. Karena mereka bersekutu, jadi terjadilah hal ini. Oke, coba kita bacakan teorinya ya. Titanic tak hanya mewah, tapi juga kapal paling canggih pada masanya, termasuk mesinnya gitu. Oleh karena itu, sejumlah orang sangat yakin, ia tenggelam karena kekuatan dari luar yang bukan gunung es. Jadi orang tuh kayak nggak percaya kalau cuma menabrak gunung es bisa tenggelam. Karena yang gue lihat dari film juga begitu. Seorang kaptennya meyakinkan salah satu bangsawan kalau Titanic ini nggak mungkin bisa tenggelam. Katanya ini sudah merupakan kapal yang sangat canggih pada era tersebut gitu. Jadi, kalau pun menabrak karang, menabrak gunung es apapun itu, dia tidak akan tenggelam ya. Paling cuma rusak kecil gitu ya. Makanya mungkin timbulah teori konspirasi yang seperti ini. Kayak nggak mungkin gitu, Titanic ini bisa tenggelam gitu aja karena menabrak gunung es. Nah, sejumlah pendukung teori konspirasi meyakini bahwa Titanic dihantam torpedo yang ditembakkan dari kapal perang Jerman atau U-Boat. Mereka yang selamat mengaku mendengar suara ledekan di kapal. Oke, tapi kalau kita nonton di video filmnya, itu memang ada sebuah ledakan. Itu berasal dari ruangan bawah yang ada dapur atau ruangan listrik. Gue lupa waktu itu. Yang jelas memang ada ledakan. Dan sejumlah saksi mata juga mengungkapkan melihat sejumlah lampu dari kapal dari kejauhan yang lalu dikaitkan dengan sebuah kapal yang bernama California. Namun, ternyata kapal California yang juga melihat cahaya yang sama, yakni kapal U-Boat Jerman. Berarti gitu, geng. Jadi kayak kurang lebih saksi matanya di sini nggak cuma orang-orang dari kapal Titanic. Tapi ada juga kapal California yang juga melihat cahaya yang sama. Dan mereka sama-sama mengklaim kalau itu adalah kapal milik Nazi yang bernama U-Boat. Itu dia teori-nya. Eh, cukup masuk akal sih. Cukup masuk akal untuk sebuah tragedi sebesar ini ya. Menurut kalian gimana? Di poin yang kedua, kalian lebih yakin poin pertama atau poin kedua? Silahkan tinggalkan komentar. Oke, kita ke poin ketiga. Poin ketiga ini, lagi-lagi ya, selalu melibatkan kaum penyembah setan ini. Atau satan. Di poin ketiga, dikatakan adanya keterlibatan golongan Illuminati. Ingat, geng. Illuminati dengan Freemason itu agak berbeda ya. Agak berbeda. Kita tidak bisa menyamakan nih. Illuminati, Freemason itu agak berbeda. Nanti kita akan menjelaskan apa itu Illuminati, apa itu Freemason di video-video selanjutnya, oke? Jika berbicara tentang Illuminati, banyak yang akan berpikir tentang simbol segitiga bermata satu. Sebenarnya, Illuminati adalah organisasi kuno yang diyakini memiliki kepentingan sendiri. Mereka menerima instruksi dari orang-orang tertentu dari belakang layar. Jadi ini kayak tentara suruhan gitu. Tentara dajal, tentara iblis, tentara setan. Yang diminta untuk membantu sang penguasa. Banyak orang yang percaya bahwa Illuminati diwakili oleh segitiga dengan mata di tengah. Kalian tau lah ininya, lagunya. Yang dikenal sebagai mata yang melihat semua, ya kan? Tetapi simbol asli mereka sebenarnya adalah burung hantu. Beberapa orang mengklaim bahwa penyebab sebenarnya dari Titanic tenggelam karena organisasi yang terkait dengan Rothschild yang ingin membersihkan orang-orang yang menentang agenda mereka untuk mendirikan Federal Reserve Bank of America. Ya, kalau misalkan kalian bertanya siapa sih yang benar-benar memegang kuasa di dunia, itu ada dua keluarga. Keluarga, geng. Yang mengendalikan dunia ini keluarga. Hanya 1% dari manusia di muka bumi ya, gue rasa ya. Rothschild dan Rockefeller. Nanti juga kita jelasin deh tentang keluarga Rothschild dan keluarga Rockefeller. Kenapa sih mereka bisa menguasai dunia? Dan bahkan apa yang lo kerjain sekarang itu atas perintah mereka. Oke, let's go. Kita lanjutin lagi. Seorang mantan anggota Illuminati mengatakan bahwa Titanic memang sengaja ingin ditenggelamkan. Ini telah direncanakan dengan salah satu alasan utamanya itu menghilangkan golongan orang kaya yang tidak patuh. Nah, banyak di jaman dulu tuh bangsawan-bangsawan yang pembangkang. Kalau kalian nonton di Titanic sendiri, itu juga banyak diceritakan tentang kaum bangsawan yang pembangkang. Bahkan di filmnya, pemeran utamanya yang pemerankan sebagai Rothschild itu adalah seorang anak bangsawan yang membangkang. Yang akhirnya jatuh cinta pada kaum kelas bawah gitu kan. Oke, kebetulan milioner yang tewas dalam insiden itu adalah Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss, dan John Jacob Astorfor. Oke, mereka dilaporkan sengaja dibunuh karena ditakutkan akan menghalangi rencana Illuminati untuk mengatur Federal Reserve yang dirancang oleh keluarga Rothschild, Rockefeller yang gue cebut tadi, dan J.P. Morgan. Di masa itu, ketiga orang tersebut adalah orang terpenting dalam institusi perbankan dunia. Perlu kalian ketahui, geng. Ada isu bahwasannya Rothschild, Rockefeller, dan J.P. Morgan ini sebenarnya ikut ke dalam kapal Titanic. Mereka terdaftar sebagai penumpang di sana. Tapi beberapa jam sebelum keberangkatan, mereka secara tiba-tiba membatalkan keberangkatan mereka dan tidak jadi ikut naik ke kapal. Hal itulah yang menimbulkan teori konspirasi pada poin ketiga ini muncul. Anehnya, setelah kematian 3 miliarder dalam insiden sejarah pada 15 April 1912, Federal Reserve berhasil didirikan tanpa banyak tantangan pada 23 Desember 1913. Agak-agak berkaitan gitu ya. Agak-agak teori ini tuh ada benarnya gitu. Iya kan? Coba deh, menurut kalian. Oke, sudah 3 teori. Kita langsung ke teori keempat nih, geng. Ada yang mengatakan bahwa Titanic ini adalah sebuah kloningan. Jadi, di poin keempat ini bertema kapal lain yang tenggelar, bukan Titanic. Oke, salah satu teori yang menarik adalah mungkin Titanic yang menabrak gunung es pada 14 April 1912 melainkan kapal Olympic game. Pada saat Titanic dibangun, White Star Line juga membuat kapal besar lainnya yang diduga kembaran Titanic. Jadi, ini Olympic ini adalah kloningan dari Titanic. Jadi, mirip banget gitu ya. Tinggal diubah tulisannya, misalkan nama di bodi kapal menjadi Titanic, udah langsung mirip gitu. Olympic atau kakaknya Titanic merupakan satu dari tiga kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harlan and Wolf. Merupakan salah satu dari tiga kapal mewah WSL yang dibangun oleh Harlan and Wolf. Oke, ada kapal ketiga juga. Kapal ketiga adalah HMHS Britannianic. Perbedaan antara Olympic dan kembarannya terletak pada lorong jalan dek A, Titanic yang dibuat dengan sekat baja dan jendela geser. Perubahan itu memungkinkan lebih banyak ruang di bagian depan kapal. Nah, itu alasannya. Selanjutnya, lorong pada dek B Titanic juga dikurangi. Beda nih sama tipe Olympic gitu ya, tipe kakaknya, tipe yang dari sebelumnya gitu, yang lebih tua gitu ya. Agar memungkinkan lebih banyak ruangan digunakan untuk kabin gitu. Jadi, kayak dikurangi untuk menambah bagian kabin gitu ya. Olympic memulai pelayaran pertamanya pada 15 Juni 1911. Mengarungi rute perjalanan yang sama dengan Titanic. Sudah kembar bentuknya, cuma beda pada ruangan dek doang atau ruangan kabin. Tapi memiliki rute yang sama gitu, melewati jalur yang sama. Dan sampai dengan selamat di New York pada tahun 1911 pada tanggal 21 Juni gitu ya. Sayangnya, pada pelayaran kelima Olympic bertabrakan dengan kapal pesiar Inggris, HMS Hawkey. Pada 20 September 1991 di dekat Isley of Way. Kecelakaan itu mengakibatkan dua lubang besar mengangnya di sisi kanan kapal dan air laut memanjiri dua kompartemen kedap air. Tidak hanya itu, baling-baling kapal juga rusak. Meski bebak belur, Olympic bisa kembali ke Southampton. Jadi, kapalnya bertabrakan, cuma cacat sedikit dan masih bisa selamat gitu. Nggak tenggelam kayak tragedi yang dialami oleh Titanic. Lalu, seorang penulis Robin Gardinier mengemukakan teori konspirasi yang menghebohkan. Robin berpendapat bahwa kapal yang karam di samudera Atlantik pada April 1912 itu adalah Olympic. Bukan Titanic. Dalam buku yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sank. Nah, itu judul buku dari si Robin ini ya. Robin ini menyatakan bahwa Olympic menyamar menjadi Titanic dan sengaja ditenggelamkan untuk mencairkan asuransi dalam jumlah besar. Fuck, bawa kejam banget. Mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan asuransi. Itu bagaimana konsepnya? Apakah orang yang berkuasa di saat itu tidak punya hati gitu ya? 1.500 orang, geng. Gila. Kenapa harus diset sedemikian rupa sampai harus menelan banyak nyawa? Kenapa nggak diset yang kayak tenggelamnya ya di pinggiran pada saat sedang parkir kayak apa? Apakah asuransi tidak meng-cover hal itu? Apakah asuransi hanya akan meng-cover jika sudah memakan korban nyawa? Oke. Teori itu dinyatakan oleh sang penulis berdasarkan fakta bahwa HMS Hawking menyalahkan Olympic atas kecelakaan yang menimpa kedua kapal itu. Akibatnya, White Star Line dibanjiri dengan tagihan biaya hukum, perbaikan, dan kerugian selama Olympic tidak beroperasi. Nah, sementara itu perusahaan asuransi yang digunakan White Star Line, Lions of London, diduga menolak untuk membayar klaim. Parah banget nih, agak beliar gitu ya. Sehingga menyebabkan keterlambatan perbaikan dan keberangkatan pertama Titanic. Berkaitan dengan hal tersebut, Robin mengatakan bahwa WSL juga sengaja menukar bagian kapal bertuliskan Titanic dan memasangkan pada Olympics gitu ya. Robin juga mengatakan pendapatnya itu berdasarkan fakta bahwa uji coba laut Titanic di laut hanya berlangsung beberapa jam katanya gitu. Jadi, nggak sesuai prosedur. Sementara Olympics selama dua hari. Kenapa? Ada perbedaan antara uji coba laut antara Titanic dan Olympic gitu kan? Jadi, agak mencurigakan. Dan selain itu, Robin juga menduga kapal itu karam bukan akibat menabrak gunung es, melainkan ditubruk kapal penyelamat yang mencoba bersemunyi di dalam kegelapan. Cukup masuk akal tapi... Oke. Dan pria itu percaya bahwa gunung es tidak mampu untuk menghasilkan kerusakan yang dapat menenggelamkan bah terah itu. Oke. Diduga, White Star Line sengaja mengorbankan Olympic ini menggantinya dengan Titanic. Itu karena kapal Olympic ini sudah babak belur, hancur dan tidak dapat diperbaiki. Ditambah dengan asuransi yang tidak menerima klaim mereka pada akhirnya ya sudah. Daripada mengorbankan Titanic yang asli, mereka lebih baik mengorbankan kapal yang memang sudah rusak untuk mendapatkan klaim asuransi. Sudah empat poin kita bahas, geng. Poin pertama, dua, dan tiga, dan empat. Menurut kalian, mana teori konspirasi yang paling masuk akal? Dan mana yang menurut kalian benar-benar nyata gitu? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.